Salam Media Sriwijaya Bersimbuh darah dan belah telapak tangan Deli Habibu, 30 warga Jalan Paras Jaya, lorong lematan Palembang akibat menolong pacar dengan cara menangkis senjata tajam yang dilayangkan sejumlah pria. Belakangan diketahui dari korban bahwa sejumlah pria tersebut merupakan juru parkir di Benteng Kuto Besak BKB yang telah mengelilingi pacar korban dan hingga berbuat jahat yang terjadi, Senin tanggal 25 Juli tahun 2022, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami beberapa luka tusukan di pergelangan dan telapak tangan Beli Habibu. Mendapati peristiwa tersebut, korban melapor ke pihak kepolisian atau SPKT Polrestabes Palembang dan ditindaklanjuti oleh unit Pidun dan tekat 134 Satres Plum Polrestabes Palembang. Dari hasil penyelidikan, anggota Pidun berhasil merimpus satu pelaku atas nama Yahya alias Jaya 47, warga Jalan Panca Usaha, Lorong Cempaka, Kecamatan Seberang Ului Palembang, Rabu, 10.08, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Berhasil mengamankan satu orang pelaku, kita jerat pasalnya 1.70 yaitu pengeroyokan ya, TKP-nya di Benteng Kuto Besar, terjadi sekitar tanggal 25 Juli. Alhamdulillah kita sudah amankan, BD juga sudah ada, nah memang korban mengalami beberapa luka yang akan juga disebabkan oleh senjata tajam, untuk selanjutnya kita sedang mengejar pelaku satunya lagi, awalnya dia, seolah dalam waktu kita kita bisa amankan untuk pelaku, kita proses, dan bukan residivis ya, pelaku bukan residivis, kita cek untuk kita proses lebih lanjut sesuai dengan pasal yang kita sanggakan. Motifnya bang? Motif-motif bang? Dia hanya, dia hanya, ibaratnya awalnya memang jadi salah paham ya si cok-cok-cok, terus akhirnya dia dengan kawan-kawannya mendatangi korban, langsung dia bukul, secara bersama-sama dengan temannya. Profesinya apa bang, pelaku dengan jurur pakir? Korban luka di tangan bang ya? Korban luka di tangan dan ada beberapa memar ya di luka-luka. Pertanyaan pak, siapa nama pak? Yahya. Siapa? Yahya alias Jaya. Yahya alias Jaya. Pekerjaan apa pak? Parkir? Parkir pak. Dimana? Di BKB. Di BKB? Ikut BKB, ikut parking. Oke. Itu kan ada korban melapor di tabes ini. Yang ku tanya ke, Bapak berapa kamu ngandung di awal pada saat itu? Roryok dia. Siapa-siapa pak? Aku nama pak. Siapa-siapa kau? Imbal nama aku pak. Oke. Waktu itu kan kamu bawa lading. Berapa kali kau nuja? Sekali pak. Nuja bagaimana? Tangan. Tangan. Terus lading kau dimana? Aku nganya ke sungai pak. Benar? Benar. Iqbal itu apa kau? Anak Tiri aku pak. Anak Tiri kau. Gimana dia sekarang? Sudah kita lari. Hah? Belari. Belari. Belari kemana tau? Gak tahu kemana dia dia. Hah? Coba mungkin melok keluar dari sebelah bapaknya pak. Sebelah? Bapaknya. Bapaknya. Itu parkiran siapa sih itu? Parkiran Ibu Leni Samo mengujur. Ah, mengujur. Terus kenapa waktu ditangkap oleh anggota kau kau ngomong itu jagoan aku? Hah? Aku nanya dulu. Aku tuh ya. Dia supaya orang itu anu? Tidak nangkep kau? Tidak usah anu lah. Bukan cerita orang itu. Bukan pak ya. Kejadian. Sebenarnya bukan di situ pak. Di depan pak. Nah iya. Kenapa kau jual-jual namu aku itu? Budak-budak yang rombongan itulah. Oh, jangan ketawa kau? Budak-budak rombongan itulah. Rombongan tiap itu ngomong. Ngarang kau. Gatik-gatik. Itu dah seru kau. Supaya kau ditangkap. Kurang ajar ini kau nih. Jual-jual namu wong. Jual-jual namu wong.